Tampil kembali di episode terbaru LSTS, kondisi Gheorghino Abraham buat penggemar khawatir, nampak pucat dan Gheorghino Abraham membuat penampilan perdananya di LSTS setelah umumkan positif COVID-19 beberapa waktu lalu Pemirsa Bersama channel saya Devan Oficial Kami hadirkan, kabar terkini, terpercaya, teraktual, tapi Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa pula, aktifkan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan, berita-berita terkini, dari channel saya Devan Oficial Selamat menonton Gheorghino Abraham membuat penampilan perdananya di LSTS setelah umumkan positif COVID-19 beberapa waktu lalu Tidak secara langsung, Gheorghino Abraham muncul melalui video call sebagai karakter Ken yang menelpon tokoh Maudie Gheorghino Abraham sendiri diketahui masih menjalani isolasi dan perawatan di salah satu rumah sakit di Jakarta Meski tampil optimal dengan akting yang bagus, penampakan Gheorghino Abraham di episode terbaru Love Story The Series membuat penggemar khawatir Menurut beberapa penggemar, Gheorghino Abraham terlihat pucat dan nampak sakit Penggemar juga merasa berterima kasih dengan penampilan Gheorghino Abraham yang maksimal untuk mengisi cerita LSTS walau sedang sakit Melihat perjuangan sang idola, banyak penggemar yang memberikan semangat dan doa untuk lawan main Yasmin Napper tersebut Beberapa bahkan berharap Gheorghino Abraham segera kembali dan bisa bermain di Love Story The Series Alur cerita LSTS memang semakin seru untuk disimak kelanjutannya Terdapat banyak tokoh baru dan alur cerita yang semakin kompleks membuat penggemar selalu menantikan episode terbaru dari sinetron tersebut Prediksi sinopsis Love Story The Series tanggal 4 Februari tahun 2022 Heir membawa bocoran alur cerita Semoga hadirnya ulasan ini bisa menemani candy lover sekalian Prediksi sinopsis Love Story The Series tanggal 4 Februari tahun 2022 kali ini menitik beratkan pembahasan pada beberapa kisah menarik Untuk itu, candy lovers diharapkan tidak mengabaikannya Nah, buat pembaca yang penasaran akan kelanjutan kisahnya setelah terpenggal episode sebelumnya Yuk langsung disimak sinopsis Love Story The Series Jumat tanggal 4 Februari tahun 2022 berikut ini Pada episode kali ini kita akan disuguhkan kegembiraan yang dirasakan oleh Maudie dan anak-anak mereka, si kembar Yah, kegembiraan ini terpancar lantaran Ken yang dalam beberapa waktu belakangan berada di luar negeri akhirnya kembali dan bersama lagi Ken tentu saja sangat merindukan kedua anak kembarnya Baru saja dilahirkan, tugas mengharuskan dirinya bepergian jauh Maudie juga tidak kalah bahagianya menyambut kembalinya Ken Wajar sajalah, seorang istri dalam situasi seperti ini yang paling mengerti adalah suami Sementara itu di kisah lainnya kita masih saja menyaksikan Madinah yang hingga saat ini belum berhasil move on dari Zidane Madinah sama sekali sulit membuka hatinya pada orang lain Hatinya sudah benar-benar tertaut mati pada Zidane yang faktanya sudah meninggal dunia Om Faisal bahkan ikut bersedih dengan apa yang dialami oleh Madinah ini Dia lalu mencoba mencari jodoh untuk anaknya Harapan Om Faisal agar dengan pria yang baru ini Madinah bisa melupakan Zidane Sayang sekali, sepertinya sulit membuat Madinah mengubah hatinya Di kisah berikutnya kita akan melihat kemarahan Wilantara terkait data-data penting perusahaan yang dicuri Seluruh karyawan diinterogasi olehnya Hasilnya begitu mengejutkan Salah seorang karyawannya mengatakan jika orang yang mencuri ide dan strategi bisnis PT Wilantara perkasa adalah orangnya Arga Group Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa pelaku pencurian data tersebut adalah C.G. Black Arman Kemarahan Wilantara semakin tak tertahankan Apakah Arman sengaja mengadu domba dirinya dengan argadana? Dengan bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan Ditambah dengan Ken yang sudah kembali dari urusan bisnis di luar negeri Kemungkinan besar Arman bakal diseret ke penjara Giorgino Abraham berikan pesan menohok untuk haters yang sudah bersikap keterlaluan Bukan memberikan dukungan pada Giorgino Abraham yang tengah sakit Haters justru mengatakan jika bintang love story The Series itu melakukan endorsement Tentunya anggapan haters tersebut membuat Giorgino Abraham geram Melalui unggahan Instagram story-nya, Giorgino Abraham mengungkap rasa kesal terhadap dugaan tersebut Pasalnya, lawan main Yasmin Naper tersebut tengah terbaring lemah karena positif Covid-19 Ia pun tengah menjalani isolasi dan perawatan di salah satu rumah sakit di Jakarta Gue bener-bener bingung sama orang-orang yang berpikir kalau gue terpapar bagian dari endorsement Tulis Giorgino Abraham